Kami arema, salam satu jiwa di Indonesia Kan selalu ada, selalu bersama untuk kemenangan Kami arema Berita arema terupdate, arema FC sudah mengikat tujuh pemain baru untuk Liga satu musim depan Namun masih ada satu pemain baru lain yang ditunggu fans Sinoe dan Aremania Yakni satu pemain asing yang menggantikan posisi Carlos Fortes Untuk diketahui, tiga pemain asing lama sudah dipertahankan yakni Adilson Maringa, Renzi Yamaguchi dan Sergio Silva Lantas siapa pemain asing yang sedang diburu? Dari informasi yang diterima bola.com, saat ini sudah ada beberapa nominasi yang dibahas oleh tim pelatih dan manajemen Tapi seperti biasa, arema menyimpan rapat identitas pemain baru sampai yang bersangkutan tiba di malam Tapi jika melihat perkembangan beberapa hari ini, kemungkinan pemain asing terakhir berposisi striker itu belum pernah bermain di Indonesia Selain itu, pelatih arema, Eduardo Almeida saat ini masih mengamati kompetisi kasta kedua di Portugal Beberapa hari lalu, dia mengunggah kegiatan di media sosial tengah menyaksikan pertandingan secara langsung di Portugal Siapapun yang datang, bagi kami pemain itu pasti dibutuhkan oleh pelatih Bagi kami, semua pemain yang ada di tim adalah bintang, kata manajer arema, Ali Rifqi Musim lalu, arema sepenuhnya percaya kepada Almeida untuk memilih pemain asing Hasilnya, semua tampil apik musim lalu Padahal Marina, Fortes, Renzi dan Sergio sebelumnya belum pernah main di Indonesia Tapi Almeida paham betul seperti apa kemampuan empat pemain itu Sehingga dia yakin mereka bisa cepat adaptasi dan tampil apik Berkaca dari pengalaman itu, sepertinya sekarang Almeida kembali dipercaya mencari striker yang dibutuhkan Jika dari kompetisi kasta kedua Portugal, diprediksi arema tidak terlalu sulit mengajaknya bergabung Karena Fortes, Marina dan Sergio adalah contoh sukses alumni Liga Portugal di Indonesia Perhelatan BRI Liga 1 2021-2022 sudah berakhir dengan menyuguhkan berbagai keseruan yang memicu adrenalin Laga-laga panas, dan kejutan-kejutan menarik Kesuksesan perhelatan BRI Liga 1 2021-2022 tidak lepas dari kerja keras dan kerja sama banyak pihak Dan semuanya layak mendapat apresiasi Arema FC terus berbenang menyambut musim kompetisi baru Tak hanya merombak komposisi pemain, klub berlogos hingga mengepal tersebut juga menambah amunisi di sektor pelatih Arema FC dikabarkan mendatangkan sosok pelatih Fisik Anyar Sosok pelatih ini disebut-sebut bernama Joao Paulo Urbano Moreira Pelatih berusia 35 tahun ini berasal dari Portugal Ditinggal penyerang andalannya musim lalu, Carlos Fortes Arema harus mencari pengganti yang sepadan untuk Liga 1 2022-2023 Namun, kabar yang membuktikan Arema belum move on dari nama Fortes Pasalnya, disebut-sebut Arema bakal mendatangkan penyerang asal Portugal lainnya Menariknya, nama si pemain nyaris sama dengan sang mantan, yaitu Fabio Fortes Moreira Saat ini Fortes bermain di Academica de Coimbra, klub divisi 2 Liga Portugal Dari 10 penampilannya sebagai pemain pengganti, Fortes melesakkan 2 gol Kebetulan, tampilan wajah Fortes yang ini mirip dengan yang sebelumnya Kedua pemain sama-sama memiliki rambut gondrong, tetapi Fortes yang ini tidak berambut rasta Inilah profil Fabio Fortes Nama, Fabio Fortes Moreira Tempat tanggal lahir, Lisbon, tanggal 8 Maret tahun 1992 Usia, 30 tahun Tinggi, 1,86 meter Posisi, penyerang tengah Banyak pemain yang dikait-kaitkan dengan Arema yang tengah membangun The Dream Team untuk musim depan Ali Rifti mengaku negoisasi dengan pemain incaran Arema selalu berhasil Ternyata, rahasia keberhasilannya adalah imin-imin manajer Arema itu kepada mereka Berbeda dengan presiden klub Arema, Gilang Pramana yang selama ini meneguh pemain lewat DM Instagram Ali melakukannya lewat telepon Iya, sejauh ini, keduanya saling berbagi tugas untuk menghubungi para pemain incaran Arema Ada sejumlah hal yang dibicarakannya untuk merayu si pemain agar mau ke Arema Imi-iming itu disampaikannya di depan agar meyakinkan si pemain dalam mengiyakan tawarannya Setiap nego pemain incaran saya selalu Gil Nus atas perjuangannya bersama Arema FC, BBIK Kami doakan senantiasa sukses dalam karir kedepannya Salam satu jiwa, tagar Arema, tagar Aremania, tagar salam satu jiwa Tulis Arema FC sebagai keterangan dari unggahannya Postingan Twitter ini pun mendapat respon yang bervariasi Beberapa penggemar ada yang menyayangkan pelepasan pemain dengan nomo punggung sebelas ini Karena dianggap punya potensi untuk menjadi bintang Namun beberapa lainnya juga mendukung keputusan ini Karena pemain berusia 23 tahun ini tak mendapatkan cukup banyak menit bermain di Arema FC Selain itu, BBIK juga dikenal cukup ringkih dan mudah terjatuh saat membela Arema FC Lain halnya dengan postingan Arema FC di Instagram yang langsung diserbu ratusan komentar Rata-rata, komentar di akun Instagram berisi ungkapan kekecewaan karena BBIK dilepas Yang lainnya, menuntut seharusnya Rian yang dikeluarkan Dilansir dari Transfermark, BBIK direkrut Arema FC dari Persija Jakarta pada tahun 2020 lalu Tepatnya tanggal 25 Februari Sebelumnya pemain dengan tinggi 183 cm ini juga sempat memperkuat Bali United pada tahun 2019 sebelum ke Persija Selama gelaran Liga 1 2021-2022, BBIK telah mencatatkan 18 pertandingan dengan Arema FC dengan menyumbangkan 1 gol Belum diketahui kemana selanjutnya BBIK akan berlabuh, sebab belum terdengar rumor mengenai kepergiannya Sementara dari postingan Instagram Arema tersebut, banyak yang berharap ia bergabung ke Persija Dengan keluarnya BBIK ini, penggemar pun memiliki spekulasi liar Ada yang berharap bahwa ini adalah pertanda baik mengenai masuknya Stefano Lilipali yang akhir-akhir ini dikaitkan dengan Arema Pasalnya BBIK posisi utamanya adalah sayap kiri dan Stefano Lilipali punya posisi utama di sayap kanan dan posisi kedua di sayap kiri Dilansir dari Tribun Batam.id dalam artikel berjudul Transfer Arema FC BBIK tinggalkan Arema FC, target pemain baru lebih dari 10 orang, dilepasnya BBIK Putra Maka sudah 4 pemain yang resmi berpisah dengan Arema FC Sebelumnya Arema FC sudah resmi melepas Carlos Portes, Hanif Shahbandi, dan Diego Michils Sementara itu, 4 pemain baru yang didatangkan resmi dikenalkan dengan skuad Arema FC 4 pemain yang datang disebut Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana sebagai rekrutan kloter pertama Ilang optimis dengan kekuatan Arema FC menyambut Liga satu musim depan Persiapan yang lebih panjang dibandingkan dengan kompetisi sebelumnya akan didukung komposisi tim yang lebih matang Perekrutan 4 pemain baru Evan Dimas, Adam Alis, Dian Zola dan Andik Rendika Rama merupakan bukti dari kerja keras manajemen Arema FC Ini baru kloter pertama, 4 pemain baru di kloter pertama kita di musim ini Insya Allah ada beberapa kloter lagi Nama-nama pemain akan kita publikasikan nanti, kata Gilang Widya Pramana seperti dilansir dari Tribun Batam PBI Eka Putra mundur dari Arema Usai Liga 1 2021-2022 Penyerang sayap asal Mojokerto itu Tidak di bukti dari Universitet WCad Tidak Tidak